Yang Kai tertawa. Sebelum Junior menerima berita itu, pasukan ras iblis yang tersisa di Starboundary telah dimusnahkan, dan mereka yang tidak mati telah ditangkap. Sekarang pasukan Starboundary telah berkumpul di wilayah barat. Mereka memulihkan diri, dan ketika waktunya tepat, mereka akan melakukan serangan balik. Oke, ekspresi Duan Hongchen senang, setelah mendengarkan Yang Kai berbicara tentang krisis Starboundary untuk waktu yang lama. Sekarang, akhirnya, ada kabar baik yang layak. Namun, setelah berbicara, dia mengungkapkan ekspresi suram. Perang itu mengerikan, hidup, mati, dan penderitaan. Yang Kai juga menghela nafas. Perselisihan antara dua ras telah menyapu dua dunia, dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Duan Hongchen mengangguk, kembalilah. Biarkan hantu tua meninggalkan pintu rahasia di Starfield kamu. Jika situasi di Starboundary dalam krisis, ingatlah untuk datang dan memberitahu Pak Tua. Ini adalah kegembiraan yang besar. Pak Tua tidak mau ketinggalan. Yah, jika ada kebutuhan untuk senior, junior akan datang untuk memberitahu. Duan Hongchen berkata lagi, ada pun Starfield kamu. Saya akan membantu kamu untuk menontonnya. Kamu mungkin perlu bekerja sama satu atau dua pada saat itu. Tetapi kamu dapat yakin. Dengan saya menonton, hantu tua Wu Kuang tidak akan ada lagi kejahatan. Aku bisa mempercayai senior, Yang Kai mengangguk. Terdiam sejenak dan berkata, jika tidak ada yang salah dengan junior, maka junior akan pergi dulu. Pergilah. Aku harap kamu bisa membawa kabar baik. Yang Kai bangkit dan membungku untuk memberi hormat. Mei Ji Weir berdiri dengan cepat ketika dia melihatnya, memegang teko di tangannya dan menghormati selamat tinggal. Duan Hongchen melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan lembut segera membungkus kedua orang itu. Ketika garis pandang berakhir, kedua orang itu telah kembali ke Starry Sky. Melihat sekeliling, warna biru yang sebelumnya mengaburkan Starry Sky dengan cepat memudar dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sebuah terowongan gelap tiba-tiba muncul di depan kedua orang itu, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Hati Yang Kai jernih, terowongan void ini seharusnya menjadi pintu rahasia yang ditinggalkan oleh Duan Hongchen. Melalui terowongan ini, kamu dapat memasuki wilayah leluhur dan bertemu dengannya. Terowongan itu menghilang dalam sekejap, tetapi Yang Kai bisa merasakannya, itu masih di sana. Tetapi tidak terlihat lagi, dan tidak masalah jika orang lain lewat di sini. Hanya kinya yang bisa membuka terowongan. Memutar kepalanya dan bergegas ke Mei Ji Weir sedikit tersenyum. Yang Kai berkata, aku harus pergi juga. Mari kita bertemu lagi. Mei Ji Weir terkejut dan segera bereaksi. Tuanku ingin kembali? Yang Kai mengangguk. Ya, apa yang kamu rencanakan? Mei Ji Weir menatap teko di tangannya dan menggigit bibir merahnya. Temukan tempat untuk mundur dan berlatih. Dan akan segera pergi dan membantu Tuan. Yang Kai tertawa. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya ingat kamu berkata sebelumnya. Kamu milik Blue Cloud Star? Biarkan saya memberi kamu tumpangan. Ini hampir merupakan zona pinggiran Starfield. Dengan tingkat kultifasi Mei Ji Weir saat ini terbang di Starry Sky. Saya khawatir akan memakan waktu beberapa tahun untuk terbang kembali ke Blue Cloud Star. Saat berbicara, Yang Kai mengangkat tangan. Menunjuk ke arahnya. Mengarahkan ujung jarinya ke dahinya. Pikiran bergerak. Mei Ji Weir tiba-tiba menghilang di tempat. Dan segera sebelum menghilang. Mei Ji Weir cemas. Tuanku, hati-hati. Setelah mengirim Mei Ji Weir pergi. Yang Kai dengan ringan menarik nafas dan berjalan di Starry Sky. Kai, tampaknya ada tangga tak terlihat di kakinya. Satu langkah. Dua langkah. Lima. Setelah enam langkah. Seluruh orang tiba-tiba bergabung ke dalam kekosongan dan menghilang. Tiga hari kemudian. Di aula High Heaven Palace. Yang Kai mengenakan jubah giyok. Dengan mahkota giyok di kepalanya. Sabuk piton di pinggangnya. Tampak seperti Grandmaster. Dan duduk tegak di aula. Di tempat pertama di atas. Di sisi kiri bawah. Yao Xi mengumumkan dengan keras. Komandan resimen belum berada di istana ini selama lebih dari 10 tahun. Dan pasukan batang ke-6 telah mulai terbentuk. Sekarang ada 378.462 orang di legiun. Termasuk 280-290 ranah kaisar. Mengikuti contoh legiun lainnya. Perwira yang rendah hati membagi pasukan menjadi 10 garnisun. Di antara mereka. Kami memiliki 20.000 elit di sepanjang jalan. Namanya adalah Garnisun Bendera Komandan Pelindung. Dan kepala garnisun adalah Yang Xiao dan Yang Sui. Setelah pengumuman. Pangeran sulung Yang Xiao dan Yang Sui. Kedua orang itu bersama-sama sebagai tanggapan menundukkan kepala mereka. Petugas yang rendah hati telah melihat komandan resimen. Yang Sui masih memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tetapi Yang Xiao sembrono. Tidak serius. Yang Kai sedikit mengangguk. Dia mengangkat tangannya. Sebuah perintah besar terbang keluar. Berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Xiao Yang Sui. Kalian berdua akan mematuhi perintah. Memegang perintah tentara Jizi. Dan ikuti raja ini untuk membunuh musuh. Singkirkan iblis dan lindungi Dao. Yang Xiao mengambil alih pesanan dan menjadi lebih serius. Berteriak dengan suara yang dalam. Ya? Sudut mulut Yao Xi berkedut dan memandang Yang Kai. Komandan resimen. Tanggung jawab tentara Jizi. Batang ke-6 adalah untuk menjaga tuanku. Melindungi keselamatan tuanku. Dan akan ada orang lain yang membunuh musuh. Betulkah Yang Kai mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan. Kalau begitu kalian berdua akan mengikuti sisi raja ini dan mendengarkan perintah kapan saja. Yang Xiao Yang Sui menjawab dengan suara yang dalam dan kemudian mundur. Yao Xi melanjutkan. Tentara Jizi telah mendirikan sembilan garnisun lagi. Ada elang surgawi. Ada elang surgawi, banteng, kalajengking, rubah, ular, bunga, naga dan finiks. Di antaranya garnisun surgawi finiks memiliki total 30 ribu orang. Yang bertanggung jawab untuk pasukan pengawas. Kepala garnisun garnisun surgawi finiks liyuan dan wakil kepala garnisun suyan. Dua sosok keluar. Satu besar dan satu kecil. Yang besar bermartabat dan megah. Yang kecil seperti kaca giok. Secara bersamaan membungkukan tangan. Telah melihat komandan resimen. Yang Kai mengangguk ringan. Lalu memberikan perintah. Berkata. Kalian berdua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tentara. Jadi kamu harus bertindak tidak memihak. Dan jangan gunakan favoritisme kamu. Di medan perang. Tidak peduli siapa. Orang yang menyihir. Tebas. Komandan tidak menghormati. Tebas. Pengguncang moral. Tebas. Orang yang melarikan diri dalam ketakutan dalam pertempuran. Tebas. Layanan perampok. Tebas. Ya, liyuan menerima pesanan dan menjawab dengan suyan. Setelah mereka mundur. Yao Xi berbicara lagi dan memperkenalkan delapan tugas garnisun lainnya dan calon kepala garnisun satu demi satu. Sebagai komandan resimen. Yang Kai tahu semua tentang ini dengan baik. Di antara mereka. Garnisun Elang terbang memiliki jumlah orang paling sedikit. Hanya beberapa ribu. Tetapi kekuatan keseluruhan tidak dapat diremehkan. Kepala garnisun ini dilayani oleh Ying Fei. Salah satu dari 32 Raja Monster Tanah Liar Kuno. Garnisun Terbang Elang adalah tim pengintai. Terutama bertanggung jawab untuk menanyakan tentang situasi musuh di medan perang. Bahkan tentaranya kecil. Hanya kelompok elit yang bisa memata-matai situasi musuh dengan benar dan mengirim berita kembali. Pada titik ini. Semua pasukan Starboundari tidak terkecuali. Ada juga Heavenly Dragons Garrison. Tim paling berpengaruh di enam testem army. Kepala garnisun dari Garnisun Naga Langit adalah Zhu King. Kepala Fi Garnisun adalah Zulai. Pusat kekuatan Garnisun Naga Langit di dalam dibawa keluar dari Pulau Naga. Alam Kaisar Senior sendiri memiliki lusinan dari mereka. Menempati sekitar 20 persen dari seluruh alam Kaisar Pasukan ke-6. Mengikuti laporan Yao Xi. Kerangka enam testem army secara bertahap menjadi jelas. Ada lebih dari 300 ribu tentara di bawah yurisdiksi 10 Garnisun. Tentara Jizi yang melindungi bendera komandan. Wakil komandan kepala Garnisun. Yang Xiao dan Yang Sui. Masing-masing. Garnisun Surgawi Phoenix. Yang bertugas mengawasi tentara. Dipimpin oleh Liu Yan dan Su Yan. Garnisun Elang Terbang. Yang bertugas memata-matai. Dipimpin oleh Ying Fei. Kepala Garnisun Kalajengking Beracun Xie Wu Wei. Kepala Garnisun Flaming Bull Xie Lei. Kepala Garnisun Naga Banjir Marah Li Jiao. Kepala Garnisun Garnisun Heavenly Fox Hu Fei. Kepala Garnisun Garnisun Ular Spiritual Lian Chi. Kepala Garnisun Bunga Jatuh Dumier Garnisun Naga Kepala Garnisun Zhu King dan Zulai. Masing-masing dan setiap orang akrab. Masing-masing adalah teman, kerabat, dan anggota keluarga yang lahir dan mati bersama. Di antara banyak Kepala Garnisun. Kecuali Yang Xiao Yang Sui. Yang kekuatannya lebih rendah. Yang bukan ranah kaisar urutan ketiga. Semuanya adalah Raja Monster Peringkat Tinggi dan ranah kaisar urutan ketiga. Dapat dikatakan bahwa di antara 55 legion star boundary. Belum pernah ada legion dengan barisan yang begitu mewah. Konfigurasi Sixth Time Army adalah kemewahan yang sebanding dibandingkan dengan konfigurasi kekuatan pertempuran kelas atas legion lainnya. Mampu mencapai level ini dan akumulasi popularitas Yang Kai juga tidak terlepas dari dukungan kuat dari Seven Mist Si. Lebih penting lagi. Yao Xi memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Meskipun Yang Kai belum berada di Starfield selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak mengabaikan situasi di Starboundari. Dia bisa berhubungan dengan Istana Surga Tinggi. Dari laporan Hua Qingxi, Yang Kai tahu bahwa Yao Xi telah bergegas selama lebih dari 10 tahun. Bekerja keras untuk pasukan batang ke-6. Belum lagi, Raja Monster ini, Si Lei, Si Ye Wu Wei, Ying Fei, Hu Fei, Du Mier, dan Lian Chi adalah tim yang mewah. Mereka awalnya tinggal di High Heaven Palace. Tetapi sejak pertempuran dua dunia, mereka telah meninggalkan High Heaven Palace dan kembali ke Saint Venerable masing-masing untuk mendengarkan perintah. Tanpa Yao Xi berlarian, mencoba menarik, mengembara dan membujuk, bagaimana mungkin Vermilion Bird Phoenix dan yang lainnya bersedia melepaskan enam Monster King ini? Bukankah baik untuk tinggal dan berkontribusi pada legion di bawahnya? Li Jiao sangat baik untuk tinggal di sini. Dia awalnya di tentara Bing Chen. Komandan resimen tentara Bing Chen adalah Bing Yun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa Yang Kai diangkat sebagai komandan resimen tentara batang ke-6. Saat itu, Bing Yun membebaskan Li Jiao untuk membantunya. Ahli di Pulau Naga, Yang Kai, ingin membangun tentara batang ke-6. Mereka secara alami di sini untuk membantu. Tidak ada komandan resimen yang bisa menahannya. Bahkan ini adalah Laut Tujuh Kabut. Tidak ada cara untuk mendapatkan mereka. Ini masih jumlah total tingkat garnison. Kepala garnison juga memiliki komandan batalion. Komandan batalion harus memiliki ranah kaisar senior. Dari mana tahap kaisar berasal? Dalam 10 tahun terakhir, Yao Xi telah lari ke legion ke-54. Dan hampir setiap legion memiliki orang-orang yang dibawa pergi olehnya. Bukan karena Yao Xi pandai berbicara. Tetapi Yao Xi benar-benar sedikit mencemoh. Mengandalkan statusnya sendiri. Identitas putra kaisar agung. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Seven Miss Xi tidak tahu berapa banyak keluhan yang diterima dari sebagian besar komandan resimen. Dan Li Hui tidak tahu berapa kali dia berbicara dengan Yao Xi. Yao Xi menerimanya di permukaan dan keluar dari Seven Miss Xi. Apa yang harus dia lakukan? Tentu saja dia akan mencemoh. Selama lebih dari 10 tahun, komandan resimen ke-54 telah tersinggung oleh Yao Xi sepanjang waktu. Saat ini, pendapat yang paling tidak menyenangkan dari komandan resimen itu adalah tentang Yao Xi. Yang bisa dikatakan mereka takut. Seperti harimau. Menghindarinya seperti ular. Jika mereka mendengar bahwa Yao Xi sedang berkunjung. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu harus menyembunyikannya. Atau dia akan meminta kamu untuk seseorang segera setelah dia duduk.